Hai aduh 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 halo bosku selamat malam dan halo selamat berjumpa kembali bersama Mr.Njirin channel it's milongsam suwi kok seorang suwi si seorang lagi kapan aneh kok ya upload ya kalau untuk malam ini kebetulan mumpung ada waktu tak sempatkan untuk ini nge-vlog malah mas ya ke tutorial kita tutorial bukan tutorialnya sebenarnya mumpung ada garapan mumpung oh apa namanya mumpung memori nya masih ada dan juga mumpung semangatnya masih ada dan juga masih diberi kesehatan yuk kita lagi ngerap apa ya sebenarnya kita gas lul sebenarnya sebenarnya saya mau apa namanya tuh Hai bengi ya ini campir nih 2140 2140 ah cek sore kebetulan ini lagi ada project nih mas ya dan juga kebetulan ada media saya tak bagi-bagi tips ya buat teman-teman mungkin teman-teman pernah mengalami motornya nerotok mas ya atau juga ngerak atau juga ya apa yuk kok ngeden apa ya nggak gelap nggak gelap los mas ya tak kasih tips buat temen-temen eh khususnya pecinta herek gedek dan juga khususnya pecinta cb dan juga yuk mesin ngaceng temen-temen mesin-mesin ngatuk dulu mas ya seperti ini nah kira-kira seperti apa tips-tipsnya simak videonya sampai habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menunggu Oh iya teman-teman gimana nih selama PPKM atau juga selama pandemi ini apakah tetap masih eh setia dengan hobi kalian dan suka touring dan juga herik-herik dan semacamnya Hai apakah tetap produktif ataupun juga malah tambah nganggur ya kalau aku malah tambah nganggur makanya tak buat video Hai sepenuh untuk menunggu sepenuhnya agak agak ngantuk tadi sempat tidur sebentar saat serib saat ceritamu nah di belakang saya ini sudah saya sediakan mesi Yogi mesin aduh kameran besok inklui Hai nah mungkin teman-teman yang ini banyak yang sering dialami dan mungkin yang jarang diperhatikan ataupun juga ketika memperhatikan tapi dia nggak pernah diperhatiin eh tidak memperhatikan balik Hai bode masnya intinya jarang bukan jarang diperhatikan sebenarnya kalau teman-teman detail eh ketika angkara motor nah apalagi dengan CC nya yang sudah ditambah Mas ya yang sebelumnya awalnya 124 atau 125 gmk ataupun juga cp100 atau juga tigre yang hanya 200 menurutup menjadi 250 Oh ataupun juga ganti sampai 300cc buat harian buat herik dan buat semacamnya nah mungkin pas kebetulan ada kendala yang dimaksud saya itu bunyi nerotok ataupun tektek ataupun ngerak di RPM atas ataupun juga bahkan mesin sempat bisa kasar itu eh banyak eh apa banyak hal yang teman-teman harus perhatikan ya mungkin yang pertama itu mulai dari karakter kruas kruasnya kruasnya kruas itu memang sangat penting ya eh mulai dari geser torsinya seberapa tuh banyak nah di waktu itu pun eksternya harus membahar kaur woi jadi teman-teman ketika stroke up di di tempat mana ataupun juga mungkin punya bumbu di dapur sendiri eh teman-teman perlu diperhatikan juga ya geser torsinya seberapa terus setelah itu balanya seberapa bobotnya seberapa kalau emang kita bicara yang namanya apa bicara detail tentang di askrak ingat setiap motor tuh karakter Amun punya karakter masing-masing dan pasti beda-beda karakternya nah makada itu mulai dari karakter kruasnya itu seberapa bobotnya total itu seberapa setelah itu balanya dia lebih cenderung kemana kesini apa kesana gitu kan setelah itu eh di bagian ini sering saya pernah posting video saya kayak Bob Marley rokoan masnya ini mas sirkulasi oli mas yang ada di Hai nah ini temen-temen wajib Mas kalau saya sendiri wajib sebelum merakit mesin harus dicek mulai di askraknya ini eh apa namanya Hai balan aku kelerek kok keleren aku ya spasi-spasinya terus mulai dari bearingnya ini bener-bener dicek di teliti mas detail pokoknya mas ya terus ini kadang ini kayak gini cara merawat bukan cara merawat cara eh ngecek lah ini kadang bisa ini mas apa muncul ke geser-geser ketika rwm tinggi serbio mobile habis kelepek kelepek sombongan-bongan WC keren terus ini juga sini ketika sudah stroke akan mungkin kena kena panas jadi memuai eh jadi nggak seslup jadi teman-teman ketika anggarap mesinnya kalau bisa ya harus Oppos seserang lalu jadi membenar stroke ini kan sudah ada beban pada alfiner ya nah jadi tuh kok buruk kameranya nah jadi bener-bener lunyung tuh mau di apa-apa ini balik mana balik mana ini jelas ini udah untuk torsi atas ya udah Insya Allah ya ya mak enggak cerot pokok lah pasti Oh yo ginilah apa ini silah atasnya bahwa askrennya agak 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 berat ini loh itu jadi pencet seperti itu terus ketika sudah masangi check-in Mas ini house bearingnya nah osbering kulkasnya itu ya Oh di cek apakah dia kanan-kiri panggak atau apa oblok apa oblak atau ludu Hai disi cek Mas kalau enggak gitu ya harus di disok lagi kalau enggak gitu ini nanti bakalan kemerosok kalau enggak kemerosok motor so getar Mas pasti getar Hai maapa masak numpak-numpak motor kok ngejar dan iku pijat refleksi opo yo opo beda ngecir pijat refleksi ya Hai mas mas numpak-numpak beda kok ngejar ha 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 jadi itu berbagai tips-tipsnya jadi di askrek sama di bagian ini itu kadang itu masuk ke merosok mas beda mas apalagi bearing kurangnya enggak dibersihin yang tadi tuh tuh yang perlu diperhatikan sirkulasi oli biar enggak apa biar enggak cekat cekat Mas kalau itu peredaran olinya itu lho gak sempurna gak nyampe ke yang dituju mulai dari ini sebelah kanan ini masuk ke sini kan masuk ke koknya dibagian koknya masuk ke sini tersebagian bearing-bearingnya bearing transmisi yang primer yang sekunder terus masuk ke oli terus di belakangnya itu biar lancar peredaran jadi paling nggak itu ya Hai cek ilmu sirkulasi oli itu penting banget Hai kawan olinya meskipun sak api-api olimu yu nek sirkulasimu yu mampet utawa salah dijikaan ya pasti Mas akan berakibat fatal lama-kelamaan ini motor masuk juga diperkosa ya Mas seman gas menguntir sekarabadi diw mentok ini tapi ratau di cek itu diramut langsung diperkosa ya setelah itu masuk di bagian ini ini sering ditanyakan sama temen-temen Mas kira-kira untuk dua an piston itu gimana sih ini yang perlu diperhatikan lagi untuk bunyi kasar atau menerotok itu di bagian rasio kompresi Nah mungkin sudah tahu ya temen-temen cara-cara ngukur rasio kompresi itu gimana saya pun juga pernah buat videonya udah di sini eh sini cara membuat acara mengukur rasio kompresi rasio kompresi itu gimana sudah saya buatkan sebenarnya apa sih tujuan kita untuk ngukur rasio kompresi ataupun juga kita ngeburet diburet alat ukur Hai bisa pakai suntikan bisa pakai alat buret itu punya tujuan untuk apa sih biar kita tahu rasio untuk kompresinya itu intinya padat kepadatan penduduk padat apa kepadatan kompresi apa enggak gitu kan Kenapa kalau terlalu padat kompresinya Mas ya bukannya kita malah senangkan kadang ya temen-temen ataupun juga ya adik-adik kita ya dikandani Mas nekisumnya Wah mas ini dipadatkan kompresinya mas biar dengar-dengar eh belum tentu mas KB itu ada perhitungannya nah jadi untuk memadatan kompresi itu ya paling tidak ya kita harus naikkan oktan kita bersihnya ini saya mencet tumbas apa lengunnya Hai ngepertalit ya kok jaman jalur rasio kompresi telung lah yo mobile saya kremas merotok rasio kompresi semakin tinggi otomatis kita membutuhkan oktan yang semakin tinggi juga maka disitulah eh api semakin tinggi oktan negak salah lio saya lingku Hai iya Hai oktan semakin tinggi api susah dihubung Mas maka dari itu ya saya punya rata-rata yo pengapinya digeser Hai nah untuk memadatkan kompresi itu macam-macam Mas ada kita membuat pistonnya itu yang dibuat dom dibentuk menyesuaikan sekwis mas Hai aduh-aduh ini dibentuk sekwisnya tuh sekwisnya berapa sungguhnya kita pakai patokan ya sekwis tigre itu kan ini jaraknya 558 atau 57 ya nah banyak saya buat itu 55 55 sini terus tapi tingginya diberapa nah kalau dimentokin sampai sekwisnya sampai sini Mas yo tambah padat Mas intinya ini loh ruangannya kan ada ruangan ini pungu seker di di apa diginiin roto berarti sisanya segini wups operasi sisanya segini ruangannya kalau emang dibuat piston datar seperti ini ya ya weh sih Sony rasio kompresinya disitu tapi ini kok semakin padat ya enak sih pede tapi enggak sehingga afgas teman-teman gelem atau afgas bentuk nah itu caranya bisa merubah profil dari pistonnya sendiri itu dibatat apa dicembungin ataupun juga di dom Hai aduk Oh no ya gitu Hai eh terus selain itu bisa teman-teman memapas memapas kopnya atau dibubut dipapas lagi biar lebih lebih padat intinya semakin tapi selain itu selain memadah dengan kompresi eh dengan cara bubur piston sama ngepraskop ada teman-teman eh cara lain yaitu main di nuken asnya jadi nuken asnya eh durasinya eh apa dirubah mulai dari overlapnya itu lebih kecil ataupun juga Nek pengen toh-dowo toh overlap gak hanya overlap doang mas eh titik-titik sentuh ataupun nol satunya jadi nol satunya itu di eh angkanya kalau bisa dibesarin nih enggak salah ngomong sih Hai ah lali teori kisah rade teori ya usah wes ini ngomong masyonya aku nah ini kebetulan eh saya kenapa kok eh jarang-jarang saya pakai flash seperti ini kalau punya diger ini ini apa ini leker apa ini alhaka diameter 70 nah punya saya nyoba eh apa orangnya itu saya ke minta padat ternyata saya juga antisip mengantisipasi nanti kalau komplain ya malah kok nerotok Mas ternyata tak tayangin dulu Mas pakai eh kuatnya pakai pertanit apa pertama gitu kan Hai ternyata ya pertama judulah tak buat 11-11 koma berapa kayak gitu jangan sampai 12 lah ya 12 juga kok makan sak waya-waya orangnya itu enggak kuat tuku lengong apa tuku pertalit wes tak buat data tapi di sini kalau datar yuk gimana mas kan ini kan tembung banyak banget kan dari sadar tiga dari 9, berapa banding satu ini kok melihat tambah flat gini dengan diameter tinggi ya saya pakai cara yang lainnya tuh korga 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 ini temen-temen pasti temen-temen tahulah ada yang model apa squishnya pakai squish cembung dengan kemiringan 5 apa 9 derajat di lima derajat macam-macam lah nah ini saya buat yang agak seperti apa waktu itu ngebel gini seperti ini biar lebih pada komparsinya ternyata Mas kemarin itu apa itu yeah pada pol makan sekali itu saya tak buatkan tak telomin mana eh di bubut 0,8 keterlbauאן telep shrimp tapi hampir hampir kena pen malad baik jadi saya buat datar ini semalam sudah saya buret nah ini kan pas kan yang penting 70 paling enggak pas pas penak pas gak enak yuk gak enak jadi semalam sempat ini ya sempat terlalu padat hanya saya burun dikit lah ini seperti itu itu cara memudahkan kompresi ataupun juga tips-tips seputar ketika motornya merotok gak enak lah ya kadang bisa-bisa kasar gara-gara kompresi terlalu padat terus pengapian terlalu maju sudah padat pengapian terlalu maju ataupun juga gak enak lah bukannya kecil ya mau gak mau yuk gak sampai satu bulan bisa-bisa bukan jebol lagi mas yuk bisa gancet bisa ya bisa pede gampang mudun nanti nopeng asnya terus jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan ataupun juga dipikirkan jadi gak asal garap iso gak asal ngawur jadi makanya aku garap disini itu lama mas makanya saya gak pernah promosi indang garap ini enggak mas saya itu gak terlalu suka kalau garapan terlalu banyak mas disini gak harapannya sewi lama jadi saya gak maksa saya gak harap ini yuk gak harap yuk gak masalah kita slow pokoknya yuk ya itu poin-poin penting sirkulasi oli dicek kembali terus teliti lagi mulai dari tingkat kepresisian semua ini apakah presisi penggak bearing-bearingnya mulai dari askreknya terus yang setelah itu quality quality of your spare part spare partnya kualitas spare partnya di kelas medium apa yang yang menengah ke bawah atau menengah ke atas ataupun yang merek cingcingpo jadi setelah itu di bagian ini mas rasio kompresinya rasio kompresinya diperhatikan ya itu tadi saya terangkan cara memastikan kompresi tapi juga menurutin kompresi macam-macam kan saya kira banyaklah di channel-channel yang lain teman-teman ini cuma sebatas tips buat teman-teman siapa tahu ini cuma share pengalaman yang sering saya kerjain kalau mengalami problem saya pecah lagi terus dicari akar masalahnya apa kalau gitu saya bagikan ke teman-teman biar teman-teman tahu biar tidak mengawur biar tidak salah-salah siapa tahu bermanfaat siapa tahu juga operasi komplek di rumahnya sendiri mengalami troubleshooting kayak gini saya kira cukup teman-teman untuk video selanjutnya kita review review yang lain atau juga kasih tutorial yang lain biar tidak jadi terima kasih banyak buat teman-teman semoga sehat selalu terima kasih untuk waktunya semoga bermanfaat dan salam otomotif salam sehat untuk seluruh pecinta otomotif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa